Oke, what's up guys, baru saja kembali bersama saya, Bang Rozak Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan tutorial untuk kalian semua Bagaimana caranya login ke CTE F609 jika kata sandinya diganti oleh pemiliknya Kata sandi, username, dan passwordnya Oke, disini kalian mau saja ke IP dari CTE F609 atau hindihome Yaitu 192.168.1.1 Seperti ini guys ya Terus kalian telusuri saja Nanti kita akan dimintai password dan juga username dari CTE F609 atau hindihome nya Kalau bawaan dari hindihome itu satu admin atau user-user Kita coba guys ya Jika gagal menggunakan keduanya itu Kalian bisa skip menggunakan cara yang ketiga ini guys ya Nanti saya akan kasih tutorialnya Nah disini admin itu gagal guys ya Kita coba untuk menggunakan user guys ya Hurufnya kecil-kecil seperti tadi guys admin ya Sekecil-kecil saja hurufnya Tanpa huruf balok guys ya Sekecil-kecil user Jika kalian gagal menggunakan user ini Kalian skip saja ke tutorial berikutnya ini guys ya Nanti saya akan kasih tutorialnya Skip saja di menit keberapa gitu guys ya Untuk tutorial cara yang ketiga jika gagal cara yang kedua ini guys ya UU SSID name adalah nama dari wifi nya yang terhubung ke HP saya ini guys ya Bisa tukar cafe Disini kalian juga bisa ganti guys ya Tapi disini saya tidak ganti Karena ini bukan milik saya Kalian tekan security untuk melihat kata sandinya guys ya Di bagian sini guys ya WPA Di lingkaran-lingkaran kecil ini Kalian tekan saja kotak di sampingnya ini Untuk melihat kata sandinya guys ya Kata sandinya adalah kapal api Ini adalah kata sandi dari wifi nya guys ya Kalian juga bisa ganti sesuai yang kalian inginkan Tapi disini saya tidak ganti guys ya Disini saya klik log out Untuk cara yang ketiga jika cara yang kedua tadi gagal guys ya Cara yang pertama dan kedua gagal Kalian bisa menggunakan cara yang ketiga ini Untuk username nya kalian isi admin saja guys Tapi untuk password nya kalian isi telkom dsu123 T nya besar tanpa spasi guys ya Seperti ini Kalian klik login Nah disini juga bisa guys ya Kalian bisa lihat sendiri Oke disini saya akan lihat kata sandi dan juga Nama dari wifi nya seperti tadi guys ya Kalian simak saja video ini guys ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati